Halo guys, welcome back to my channel Kali ini aku sedang memasak pizza ya Tapi base nya aku beli Yuk simak video aku Jadi guys, aku memanggangnya pakai kompor ya Dengan metode seperti ini aku taruh di wajan Kemudian wajannya aku alasi dengan saringan Lalu pizzanya ditaruh di atas Dan ditutup dengan pen Seperti ini ya guys ya Cara seperti ini sangat direkomendasikan Bagi kalian yang tidak punya oven ya guys Seperti aku ini Gunakan api yang sangat kecil ya guys ya Jadi setelah base pizzanya dikasih topping Kalian tinggal masukkan saja ke wajan Seperti ini Lalu ditutup dengan pen Seperti ini ya guys Sampai matang Ini penampakan setelah matang ya guys Jadi aku menggunakan keju slice ya Ini tidak bisa meleleh ya guys Seperti ini Dan ini bawahnya Gosong Mungkin apinya terlalu besar Tidak masalah aku bikin dua kok guys Nanti aku tunjukkan yang satu ya Kesalahanku adalah Apinya yang mungkin agak besar ya guys ya Dan untuk kejunya ini Tidak bisa meleleh guys Karena aku tidak menggunakan keju yang melted Jadi hasilnya masih seperti ini Tapi overall ini enak banget Nah ini dia guys Pizza yang kedua Ini aku cek dulu ya Setelah 15 menit Bawahnya tidak terlalu gosong Dan untuk kejunya Aku menggunakan keju parut Dan ini tidak meleleh guys Tidak tahu kenapa padahal Apinya sudah aku kecilin loh Sekarang aku mau cobain Pizza yang gosong tadi ya guys Setelah digigit Ini benar-benar krekes banget ya guys Dan agak sedikit pahit sih di lidah Tapi tidak masalah Ini kan buat dimakan sendiri ya Nah ini adonan yang kedua Sudah matang guys Aku mau mengangkatnya Caranya seperti ini Aku menggunakan pisau ya Lalu aku taruh di piring Hasilnya cakep banget Tapi sayang sih Kejunya tidak meleleh Tapi ini enak banget guys Lihat Cantik banget warnanya kan Aku akan perlihatkan bawahnya ya guys ya Nah seperti ini Beda kan dari yang pertama tadi Ini tidak terlalu gosong Dan ini kriuk-kriuk Enak banget Kalian wajib coba Sub indo by broth3rmax